Halo teman-teman, di video kali ini kita akan beku ketah karet yang masih encar seperti ini supaya dia beku mengental, kalau hujan dia tidak terbawa air hujan alias dia tetap aja di mangkoknya ya, tidak hilang oke, untuk pembekunya teman-teman bisa menggunakan pembeku yang disukai masing-masing ini saya menggunakan bubuk hitam atau bubuk TSP ya bisa menggunakan obat-obat pembeku asam cuka atau asam semut atau cuka karet ya atau obat lainnya ya, yang saya tidak paham namanya ini saya ganti mangkoknya, kayaknya akan netes terus, kayaknya masih netes ya takutnya ini nanti kepenuhan dan tumpah, karena masih dicampur dengan obat pembeku ya kita semburkan kalau bisa teman-teman rata ya, jadi langsung beku semua ini kalau rata selamat menikmati